Pendekar Budiman Jilid II. Dan pedang ini boleh kau bawa, Chi Yang Le kata Telomo sambil menyerahkan pedangnya yang disebut Kim Kong Kiam, pedang sinar mas. Kau telah beberapa kali bersumpah hendak mempergunakan ilmu kepandayan yang kau pelajari untuk berbuat kebaikan. Kau harus menjadi seorang pendekar Budiman dan jangan lupa selamanya kau harus memakai baju kembang, sesuai dengan pesan terakhir ibu Mu Chi Yang Le menerima pedang dan buntalan pakaian serta beberapa potong emas dari kedua suhunya, Le merasa amat terharu dan berterima kasih. Baginya, kedua orang yang disebut sepasang iblis di dunia Kang Ou ini, bukan iblis melainkan dua orang yang paling mulia di dunia ini. Mereka itu adalah gurunya, juga pengganti orang tuanya dan penolongnya. Teo Chu, murid, akan memperhatikan segala nasihat jiwi suhu, guru berdua, dengan taat. Dimanapun Teo Chu berada Teo Chu takkan melupakan suhu berdua. Akan tetapi, mohon penjelasan dari jiwi suhu, bilakah Teo Chu diperbolehkan kembali ke sini tak usah kembali, tak usah kembali, kata Tian Lomo sambil menggoyang-goyang tangannya. Chi Yang Le memandang dengan terkejut. Tewe asuhumu, guru besarmu, hanya main-main, Chi Yang Le, kata Tian Lomo sambil tertawa. Memang tak usah kembali, akan tetapi kita pasti akan bertemu kembali. Ingatlah bahwa kedua gurumu selalu memperlihatkan gerak-gerikmu dan kalau sampai kau menyeleweng dan menyanyiakan harapan kedua gurumu dan kedua orang tuamu, kau harus tahu bahwa dengan ilmu pukulan Tian Te Siang Mo Chi Yang Huat, kami dengan mudah akan dapat membinasakanmu. Ucapan terakhir ini dikeluarkan oleh Te Lomo dengan sikap sungguh-sungguh dan muka keras. Chi Yang Le menjadi girang dan mengaturkan terima kasih. Memang, pemuda ini masih bingung kemana harus pergi dan merasa amat tidak enak harus berpisah dari kedua suhunya yang disayangnya. Maka mendengar bahwa kelak kedua suhunya pasti akan menjumpainya, terhiburlah hatinya. Nah, kau berangkatlah dan jaga dirimu baik-baik kata Tian Lomo. Chi Yang Le berlutut dan memberi hormat serta ucapan selamat tinggal kepada kedua suhunya, kemudian ia keluar dari pintu gua yang kecil, masuk ke dalam ruang rangka dan berlutut di depan kerangka ayah bundanya. Ayah ibu aku pergi turun gunung. Mohon doa restu dan anak akan mencoba mencari orang-orang yang telah membunuh kalian. Kemudian ia berdiri dan keluar dari gua yang besar dan gelap itu. Gua pahlawan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal Tiantes Yang Mo itu terletak di atas pegunungan Tapiesan sebelah timur, di puncak yang masih liar dan belum pernah didatangi manusia saking sulitnya perjalanan menuju ke situ. Chi Yang Le yang kini telah merupakan seorang yang gagah dan tampan, kali ini ketika turun gunung, mengenakan baju kembang milik ayahnya yang dulu diambil oleh Tian Lomo, sengaja disimpan untuk diberikan kepadanya. Baju itu ternyata persis sekali pada tubuhnya, mendatangkan rasa hangat yang luar biasa. Ia merasa bangga bahwa besar tubuhnya sama benar dengan ayahnya. Akan tetapi tentu saja tidak tahu bahwa wajahnya tidak sama dengan wajah ayahnya, melainkan lebih mirip wajah ibunya. Demikianlah, seperti yang telah dituturkan di bagian depan, Chi Yang Le tiba di lareng bukit sebelah selatan. Hari telah mulai menjadi gelap ketika ia tiba di dalam dusun di selatan puncak itu. Heranlah ia ketika melihat betapa semua pintu rumah di dalam dusun itu telah ditutup rapat-rapat dan tak seorang pun manusia kelihatan berada di luar rumah. Chi Yang Le tidak takut untuk tidur di mana saja, biar di atas dahan pohon sekalipun, akan tetapi kali ini ia ingin bercakap-cakap dengan orang lain dan bertemu dengari penduduk dusun. Maka, diketoknya pintu rumah pertama. Tak ada yang menyahut, dan telinganya yang tajam mendengar suara yang orang berbisik-bisik ketakutan dan kemudian diam, tanda bahwa cuan rumah sengaja tidak mau menjawab dan bersembunyi ketakutan. Chi Yang Le tidak putus asa dan mengetuk pintu rumah berikutnya. Sama saja. Makin heranlah dia. Begini tak sopankah penduduk di dusun ini? Ia telah mendengar tentang peradaban dan kesopanan dari kedua suhunya, dan sama sekali tidak pernah mengira bahwa ada orang-orang yang tidak mau menjawab. Ia tahu bahwa di dalam setiap dusun tentu ada kepala dusunnya, maka ia lalu berjalan-jalan di dalam dusun itu, mencari rumah yang terbaik dan terbesar. Rumah kepala. Dusun pasti yang besar dan terbaik, pikirnya dan pada saat seperti itu, semua penuturan suhunya terbayang dalam ingatannya. Akhirnya sampai juga di depan sebuah rumah yang besar dan paling mewah di antara semua rumah di situ. Ia lalu melangkah maju sampai di depan pintu dan mengetuk daun pintu beberapa kali. Kembali tidak ada jawaban, akan tetapi Chi Yang Le yang berpendengaran tajam dapat mendengar bahwa ada sedikitnya sepuluh orang datang mendekati pintu dan mengintip dari dalam. Akan tetapi ia berpura-pura tidak tahu dan mengetuk pintu lagi sambil berkata keras. Sungguh mengherankan, mengapa seluruh dusun menutup pintu pada hari sesori ini? Apakah tidak ada yang sudi menolong seorang perantau yang kemalaman di jalan? Dan tiba-tiba pintu besar terbuka dan 12 orang laki-laki yang berpakaian sebagai penjaga kampung melompat keluar dengan senjata tajam di tangan. Ketika mereka keluar dari penerangan lampu yang bersinar di halaman rumah, Chi Yang Le melihat wajah mereka ketakutan, akan tetapi kini mereka agaknya alega setelah melihat siapa orangnya yang mengetuk pintu. Namun, masih saja 12 orang penjaga itu memandang dengan penuh kecurigaan dan kewaspadaan. Setelah mengamat-amati keadaan Chi Yang Le dan melihat ke arah gagang pedangnya di pundak, orang tertua yang berwokan lalu melangkah maju dan mengangkat tangan memberi hormat sambil bertanya. Siangkong siapa dan dari manakah Chi Yang Le tersenyum girang mendengar suara ini? Alangkah merdunya suara orang lain yang sudah bertahun-tahun dirindukannya. Ia cepat menjual dengan hormat kepada semua orang itu dan berkata dengan halus, mohon maaf sebesarnya apabila Si Yau Te mengganggu cuy sekalian di waktu malam. Sesungguhnya Si Yau Te adalah seorang perantau yang kemalaman dan ingin sekali Si Yau Te mencari rumah penginapan di dusun yang indah ini. Akan tetapi sayangnya, setiap rumah tertutup dan ketika Si Yau Te mencoba untuk mengetuk pintu guna minta keterangan, tak seorang pun mau menjawab, tiba-tiba sikap orang berwokan itu menjadi ramah dan cepat. Ia berkata, Si Yang Kong, silakan masuk dan bermalam di rumah kepala kampung saja. Tak baik kita bicara di luar dalam saat seperti ini, mana Si Yau Te berani mengganggu rumah Chun Chu, kepala kampung masuk sajalah, Si Yang Kong. Aku sendirilah kepala kampung di dusun ini. Di sini tidak ada rumah penginapan dan kurasa takkan ada orang yang berani membuka pintu di waktu malam hari, Si Yang Lem menjadi tertarik hatinya. Kalau tidak ada orang berani membuka pintu di waktu malam, tentu terjadi sesuatu yang hebat. Tentu ada bahaya mengancam penduduk dan inilah yang dicarinya. Ia harus mencari kesempatan untuk mengulurkan tangan menolong sesama manusia. Tanpa banyak cakap dan siji, sungkan, lagi ia lain mengikuti mereka memasuki pintu besar yang cepat ditutup lagi dari sebelah dalam. Kepala kampung itu ternyata adalah seorang yang amat peramah. Belum juga mengenal siapa nama dan di mana tempat tinggal tamunya, ia telah memberi perintah kepada pelayan untuk mengeluarkan hidangan dan menemani tamunya di ruang dalam. Chi Yang Lem merasa berterima kasih sekali. Itu adalah makanan pertama yang dirasakannya semenjak meninggalkan gua. Di dalam gua, ia hanya makan buah-buah dan daging dipanggang biasa saja, maka tidak mengherankan apabila hidangan kepala kampung yang sebenarnya amat sederhana itu terasa lezat dan baginya merupakan hidangan raja. Ketika disugui arak dan minum arak keras, hampir saja ia tersedak karena selama hidupnya Chi Yang Le belum pernah minum arak. Akan tetapi baiknya ia memiliki luakang dan kahi keng yang tinggi. Cepat ia menutup jalan pernafasannya mendorong hawa arak keluar dari dalam perutnya untuk dikeluarkan kembali melalui mulutnya sehingga hawa arak yang memabokkan itu tidak mengganggunya. Dengan jalan ini biarpun ia harus menghabiskan seguchi arak ia takkan terpengaruh. Setelah sisa makanan diambil oleh pelayan, kepala kampung mengajak Chi Yang Le bercakap-cakap di ruang depan di mana berkumpul pula sebelas orang penjaga. Dari percakapan mereka, tahulah Chi Yang Le bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dianggap paling kuat di dusun itu yang sengaja berkumpul di rumah kepala dusun untuk menjaga sesuatu yang mengancam. Tsiong Chu, sesungguhnya rahasia apakah yang meliputi dusun ini? Siaw Te merasa seakan-akan ada sesuatu yang membuat semua penduduk merasa gelisah, kepala kampung yang berwokan itu memandang wajah Chi Yang Le seperti orang menyelidik, lalu mengerling sebentar ke arah gagang pedang pemuda itu, kemudian menarik napas panjang seperti orang putus asa. Apa gunanya diceritakan? Si Yang Kong menceritakan hal ini tidak ada baiknya, bahkan menambah besar bahaya yang mengancam. Chi Yang Le menjadi tak sabar, ia tahu bahwa kepala dusun ini memandang rendah kepadanya dan menganggap bahwa diatakan dapat menolong, maka percuma saja diceritakan juga. Tsiong Chu, percayalah, kalau benar-benar ada yang mengganggu dusunmu ini dan menyusahkan kau dan pendudukmu, aku akan membasminya kepala kampung itu memandang tajam dan di sana-sini terdengar suara orang tertawa kecil. Chi Yang Le maklum bahwa kepala kampung dan orang-orang yang berada di situ tidak percaya kepadanya. Si Yang Kong, kau baik sekali. Akan tetapi, kenapa kau hendak menolong kami? Tahukah kau bahwa menolong kami berarti mengorbankan nyawamu yang masih muda biarpun harus mengorbankan nyawa, aku bersedia, Tsiong Chu kenapa? Kenapa kau begitu mati-matian hendak menolong kami? Kenapa Chi Yang Le mengulang kata-kata ini seakan-akan ini adalah pertanyaan yang aneh karena kau adalah orang baik dan kau telah menerima siawute dengan ramah tamah, telah menghidangkan makanan dan memberi tempat beristirahat, kepala kampung itu menarik napas panjang. Terima kasih, Si Yang Kong. Kalau hanya berdasarkan kebaikan hatimu dan mengandalkan keberanianmu saja takkan ada gunanya, bahkan membuang nyawamu dengan sia-sia belaka. Memang dusun kami telah mendapat gangguan hebat selama sepekan ini, akan tetapi pengganggunya bukan sembarang manusia, melainkan siluman-siluman jahat. Semenjak kecil Chi Yang Le hidup di dalam gua yang penuh tengkorak manusia, bahkan kedua orang suhunya juga bernama iblis. Ia tetap tersenyum tenang lalu bertanya, siluman macam apakah yang mengganggu, Cungcu? Ceritakan yang jelas agar mudah aku mencari dan membahas minyak, pada saat itu, terdengar suara gemuruh dan di antara suara seperti angin keras itu terdengar pekek mengerikan, kepala kompung tolol. Lagi-lagi kau berani tidak memenuhi permintaanku. Sekarang cucumu sendiri hendak kuambil menyusul suara ini, terdengar suara keras pada pintu besar di depan rumah itu serasa tergetar, kemudian pintu itu runtuh ke dalam seperti terdorong oleh tenaga raksasa. Dan di ambang pintu muncul seorang yang bertubuh tinggi kurus dan kedua tangannya sampai kesiku berbulu. Gerakan orang ini cepat sekali sehingga sukar untuk melihat wajahnya dengan nyata. Akan tetapi, bagi Chiang Lei yang memiliki kepandian tinggi, ia dapat melihat dan ternyata olehnya bahwa orang itu berusia kurang lebih 50 tahun, berwajah biasa saja hanya sepasang matanya terputar-putar tanda bahwa otaknya kurang beres. Namun harus diakuinya bahwa orang tua itu memiliki ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang amat tinggi. Sementara itu, kepala kampung dan para penjaga telah menjadi pucat dan tubuh mereka menggigil. Apalagi ketika kepala kampung mendengar betapa siluman ini hendak mengambil cucunya yang disayangnya. Jangan, jangan ganggu cucuku, katanya suara gemetar, yang disusul oleh suara menyeramkan dari orang siluman itu. Dengan gerakan seperti kilat menyambar, siluman itu melompat. Dengan ketawa, hendak, masuk ke dalam rumah. Akan tetapi tiba-tiba melayang sinar putih mengkilap ke arah tubuhnya. Ah 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 ah, orang itu menjerit kesakitan dan cepatia memandang benda yang telah mengenai tubuhnya dan yang kini telah menggelinding pecah di atas lantai. Ternyata bahwa benda itu adalah sebuah cawan arak yang tadi dipegang oleh Chiang Li. Pemuda ini pun terheran ketika melihat betapa orang gila itu tidak keroboh oleh sambitannya. Ia telah menyambit dengan menggunakan ilmu sambit pepocohan ang, menyambit tepat dalam jarak seratus kaki, dan tahu bahwa sambitannya itu biarpun hanya dengan cawan arak, namun tepat mengenai jalan darah Taihawe Ihyat yang sudah cukup untuk merobohkan seorang bagaimana gagah pun. Akan tetapi orang Iai hanya menjerit kesakitan dan tidak keroboh. Oleh karena itu, cepat Chiang Li lalu melompat dan ia telah berdiri di depan siluman itu. Orang tinggi kurus yang bermata liar ini memandang dengan marah sekali kepada Chiang Li, seakan akan menyelidik dan hendak mengetahui siapakah pemuda tampan yang dapat menyambitkan cawan arak seliai itu. Akan tetapi ia tidak mengenal Chiang Li, maka sambil menegreng seperti seekor harimau, ia lalu meneabut sebatang ranting pohon bambu berwarna kuning berbintik-bintik hijau. Chiang Li sebagai seorang ahli dapat mengetahui bahwa orang yang mainkan senjata kecil dan lemah, bahkan adalah orang yang paling berbahaya dan sukar untuk dilawan. Kalau saja lawannya itu mengeluarkan senjata yang besar dan berat ia masih akan memandang ringan. Akan tetapi kini siluman itu mengeluarkan senjata yang hanya sebesar jari tangan dan panjangnya tiga kaki, juga amat lemas. Terpaksa untuk menjaga segala kemungkinan. Karena tahu lawannya amat liai, pemuda ini lalu mencabut pedang Kim Kong Kiam. Anehnya, melihat pedang yang mengeluarkan cahaya emas itu siluman tadi nampak terkejut sekali dan melompat mundur dua kali. Kemudian, sambil memperdengarkan suara pekek seperti tangis yang menyayat hati ia lalu berkelebat keluar dari pintu dan lenyap di dalam gelap malam. Kepala kampung dan para penjaga menyaksikan semua kejadian ini dengan matlah, terbelalak dan mulut ternganga. Kemudian setelah iblis itu pergi, kepala kampung lalu menghampiri Chiang Lai yang masih berdiri dengan pedang di tangan, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda agah itu, diturut oleh semua penjaga. Eh, eh, jangan begitu. Cungcu. Harap Cui sekalian berdiri dan lebih baik ceritakanlah kepada si Yau Te apa yang telah terjadi dan siapakah orang gila itu tadi akan tetapi kepala lampung dan sebelas orang penjaga tidak mau berdiri dan tetap berlulut. Agaknya Tian Yang Maha Kuasa telah mengutus Tai Hiap, cuan pendekar besar, untuk menolong kami. Terima kasih, Tai Hiap dan mohon jangan kepalang menolong kami dan dapat membersihkan semua bahaya yang mengancam. Ketika masih tinggal di dalam guha, guru-gurunya seringkali memberi peringatan kepada Chiang Lai agar supaya berhati-hati menghadapi omongan yang manis dan merendah karena di dalam segala gerak-gerik dan omongan orang yang terlalu manis atau terlalu merendah seakan akan dilebih-lebihkan, tersembunyi maksud yang jahat dan curang. Kini melihat sikap kepala kampung, ia teringat akan nasihat guru-gurunya itu sehingga timbul perasaan tidak senang padanya. Bangunlah kalian serunya sambil membanting kakinya di atas lantai. Bantingan kaki ini ia lakukan dengan pengerahan tenaga dalam sehingga 12 orang itu merasa lantai tergetar dan tahu-tahu tubuh mereka seperti ada yang mendorong dari bawah dan mau tidak mau mereka bangun berdiri, memandang kepada Chiang Lai dengan terheran-heran dan makin kagum. Duduklah, cungcuk dan coba ceritakan dengan tenang kejadian apakah yang dialami oleh dusun ini tanya Chiang Lai dengan suara sabar. Kepala kampung itu yang kini percaya penuh akan kelihayan pemuda yang sudah berhasil mengusir pergi siluman tadi, segera menceritakan malapetaka yang telah menimpa dusun itu. Semenjak sepekan yang lalu dusun itu mengalami gangguan siluman tadi yang datang bersama seekor ular senduk yang luar biasa besarnya. Telah tiga orang anak-anak ditangkap oleh siluman itu dan dijadikan mangsa ularnya yang mengerikan. Dua hari sekali siluman itu datang mengambil seorang anak kecil untuk diberikan kepada ularnya dan tiap kali ia selalu minta kepada kepala kampung untuk disediakan seorang anak kecil. Tentu saja kepala kampung itu tidak mau melayaninya, bahkan mengumpulkan orang-orang untuk berusaha mengusirnya. Akan tetapi ternyata siluman itu amat sakti dan keroyokan orang-orang hanya menghasilkan tuasnya beberapa orang saja terkena pukulan tangannya yang membuat kulit menjadi hitam seperti terbakar. Ada pun anak-anak yang dikehendakinya tetap saja diculitnya dan diberikan kepada ularnya. Dan pada malam hari itu karena melihat sikap kepala kampung yang selalu tidak mentaati perintahnya, siluman itu datang hendak menghukum kepala kampung dan menculik cucunya. Akan tetapi ia telah dapat dibikin mundur dan takut oleh pemuda perkasa yang kebetulan menjadi tamu kepala kampung itu. Di mana dia bersembunyi tanya Chiang Lei setelah mendengar penuturan itu. Kami pernah mengumpulkan orang-orang dan menyerangnya di siang hari, dan kami mendapatkan dia berada di dalam hutan. Disudah mengerikan, akan tetapi ular senduknya lebih-lebih menyeramkan lagi. Belum pernah selama hidup aku melihat ular senduk sedemikian besarnya, baiklah, biar kita beristirahat dulu malam ini. Ku tanggung besok pagi-pagi siluman itu bersama ularnya akan dapat ku basmi kata Chiang Lei dengan tenang. Kembali kepala kampung itu mengaturkan terima kasihnya dan cepat memerintah para pelayan menyediakan tempat tidur yang paling baik. Tak usah, cungcu, aku tidak biasa tidur di atas pembaringan yang enak. Biar aku duduk di atas lantai di ruangan yang sunyi, kata Chiang Lei segera pergi ke sudut dan duduk bersilah untuk melakukan siulian, samadhi. Demikianlah pada keesokan harinya, berita tentang kedatangan seorang pemuda yang telah mengusir siluman, tersiar luas dan sebentar saja semua penduduk menyerbu rumah kepala kampung untuk menyaksikan sendiri pemuda gagah perkasa itu. Dan ketika Chiang Lei menyatakan hendak berangkat mencari siluman itu bersama ularnya, berduyun-duyun orang dusun hendak mengikutinya. Akan tetapi kepala kampung melarangnya, dan hanya memperkenankan serombongan orang-orang lelaki untuk membawa senjata mengantarkan pendekar muda itu. Dia sendiri pun tidak. Ketinggalan ikut pula mengantar pemuda yang menjadi pusat harapan mereka itu. Rombongan itu terdiri dari 17 orang, berjalan di belakang Chiang Lei yang tetap nampak tersenyum tenang. Setelah rombongan itu masuk ke dalam hutan liar yang penuh dengan pohon-pohon raksasa dan batu-batu karang menghitam, kepala kampung dan kawan-kawannya makin memperlambat jalan kaki mereka. Tai hiap, di batu-batu karang itulah tempatnya, kepala kampung berbisik perlahan. Chiang Lei memandang tajam dun melihat betapa pohon-pohon di situ amat tinggi dengan batangnya yang bengkak-bengkok dan berlubang-lubang. Di bawah pohon-pohon itu terdapat batu karang yang tajam dan runcing, menghitam dan nampak kokoh kuat dan keras sekali. Meta pemuda yang amat tajam ini dapat melihat dua ekor kelinci berlari masuk ke dalam semak-semak dan selain itu tidak terdapat gerakan sesuatu. Kalau saja ada musuh tersembunyi di balik pohon atau di dalam semak-semak, tentu akan terlihat oleh meta pemuda yang sakti ini. Chiang Lei melangkah maju terus setelah memberi isyarat kepada rombongan orang dusun itu untuk menunggu di tempat itu. Dengan langkah tetap pemuda ini menghampiri batu karang yang hitam. Tiba-tiba terdengar desis yang kuat, yang berbunyi gemerisik bagai angin meniup daun bambu, akan tetapi lebih kuat lagi. Desis ini disusul oleh desis lain yang lebih kuat dan terdengarlah orang-orang petani yang menonton di tempat aman itu mengeluarkan seruan ngeri dan kaget. Dari balik batu-batu karang itu tiba-tiba keluar kepala seekor ular senduk yang besar sekali. Besar kepala itu hampir sama dengan besar kepala seekor anjing, matanya. Dan lidahnya merah menakutkan. Bagian leher ular itu melar sampai lebar dan tipis menyekung seperti senduk dan sambil menyemburkan uap kehitaman ia lalu menegakkan kepalanya, memandang kepada Chiang Lei dengan leher berkembang kempis. Tai hiap, hati-hati, kepala kampung masih dapat mengeluarkan suara memperingatkan. Ada pun kawan-kawannya berdiri bagaikan patung dengan muka pucat dan jelas nampak mereka itu menggigil ketakutan. Siapa yang tidak merasa ngeri melihat ular siluman yang pernah mereka keroyok, akan tetapi yang dibacok golok tidak terluka itu. Ketika beberapa hari yang lalu mereka mengeroyok, golok pedang dan anak panah melesat saja ketika mengenai kulit ular itu. Akan tetapi, Chiang Lei tidak merasa gentar sedikit pun juga. Bahkan pemuda itu tetap berjalan maju mendekati ular itu. Ular cobra yang luar biasa besar dan yang panjangnya kurang lebih 4 meter itu memandang tak bergerak seakan-akan merasa terheran-heran melihat keberanian dan ketenangan manusia muda di depannya ini. Ia sedang lapar dan marah, karena semalam tidak mendapat mangsa. Dengan ekornya melilit batu karang, ia bersiap sedia untuk menerkam pemuda itu, sungguhpun pemuda itu tidak membangkitkan seleranya karena terlalu besar dan terlalu keras dagingnya, tidak seperti daging anak kecil. Tiba-tiba ular itu menyerang bagaikan anak panah cepatnya, kepala yang besar itu dengan mulut terbuka lebar dan lidah terjulur melunur ke arah leher Chiang Lei. Serangannya ini didahului oleh semburan uap hitam yang berbau keras dan amis sekali. Chiang Lei berlaku sedat dan sambil miringkan tubuhnya ia mengelak dan sekaligus mengirim tamparan dengan tangan kirinya ke arah kepala ular itu. Plak ular itu bagaikan disambar petir dan kepalanya membalik berikut tubuhnya terlempar membentur batu karang. Akan tetapi Chiang Lei segera menjadi heran karena kepala ular itu tidak pecah sebagaimana dikiranya. Benar-benar ular yang luar biasa kuatnya, pikir pemuda ini. Pukulan tangan kirinya tadi bukanlah pukulan biasa saja dan batu karang agaknya akan remut menerima tamparannya tadi. Akan tetapi ular itu agaknya tidak apa-apa, bahkan setelah kepalanya terbentur batu karang, masih tidak kelihatan ular itu terluka. Pemuda itu tidak mau menyerang, karena memang ia telah bersumpah kepada Tiantes yang mau kedua gurunya, bahwa ia tidak akan menyerang lebih dulu kepada siapapun juga sebelum lawan yang dihadapkannya itu menyerangnya atau melakukan sesuatu gerakan yang membahayakan orang lain. Kini ia telah berhasil memukul ular yang menyerangnya dan berdiam saja, menanti serangan selanjutnya dari binatang berbahaya itu. Akan tetapi, pengalaman yang tidak enak tadi agaknya membuat ular itu menjadi ragu-ragu untuk menyerang lagi. Untuk beberapa kali binatang ini menggerak-gerakan kepalanya dan cilang lem melihat betapa pada leher ular itu, tepat di bawah mulutnya terdapat bagian yang mengkilap dan berminyak. Kembali ular itu mendesis-desis, selain untuk mengeluarkan racun juga untuk menakut-nakuti lawannya, kemudian tanpa peringatan lebih dulu, ia menyerang lagi. Serangannya yang kedua kalinya ini lebih hebat dan lebih cepat daripada tadi. Ciyang Lem melihat betapa ketika melakukan serangan, bagian leher yang berminyak itu makin mengkilap dan cepat ia lalu menggunakan dua jari tangan kanannya menyambut serangan ular itu. Dengan menekuk kedua lututnya, Ciyang Lem mengelak sehingga ular itu melayang. Lewat dan pada saat itu kedua jari tangan itu menotok ke leher ular, tepat di bagian yang mengkilap tadi. Serangan ini mengenai sasaran tepat sekali sehingga terdengar leher ular itu berbunyi kok dan secepat kilat tangan kiri Ciyang Lem menyusul, seperti tadi menampar kepala ular. Terdengar bunyi perak dan kepala ular itu terpukul dan menubruk batu karang. Tubuhnya terkulai dan jatuh di bawah batu karang, menggeliat-geliat perlahan. Ternyata bahwa kepalanya pecah berantakan. Bukan main girangnya hati kepala kampung dan kawan-kawannya melihat tular itu telah ditewaskan oleh penolong mereka dan tak terasa lagi mereka bersorak-sorai dengan girang. Akan tetapi tiba-tiba sorak-sorai itu terdiam dan kembali mereka gemetar ketakutan ketika mendengar suara pekek mengerikan. Siluman itu telah datang, bisik kepala kampung dan tanpa dikawando lagi, para petani ini lalu melarikan diri ke belakang dan bersembunyi di balik batu-batu karang. Mereka hanya berani menonton dari jauh saja sambil mengintai dari balik batu. Ciyang Lai tetap tenang dan ia tidak bergerak ketika orang tua yang dianggap siluman oleh para petani itu muncul dari balik batu karang. Met orang tua ini terputar-putar mengerikan dan berwarna merah ketika ia melihat ke arah bangkai ular. Kemudian terdengar ia melolong dan menangis seperti anak kecil sambil menubruk dan memeluki bangkai ular besar itu. Ularku, ularku sayang, Ciyang Lai merasa kasihan juga menyaksikan keadaan orang gila itu. Ia memandang dengan penuh perhatian. Ternyata bahwa orang tua itu pakaiannya compang-camping dan tubuhnya kotor. Akan tetapi selain matanya yang terputar-putar, tidak nampak tanda-tanda lain yang luar biasa. Lebih kuat dugaannya bahwa orang tua ini tentulah seorang ahli perselatan yang telah menjadi gila. Tiba-tiba tangis orang tua itu berhenti dan ia melompat ke atas lalu menghadapi Ciyang Lai dengan air mata membasai pipinya. Orang kejam, kau berani sekali membunuh kekasih Coa Ong Sinkai yang takkan mengampuni nyawamu. Siapakah kau orang muda berani mati yang bertangan lancang kaget juga hati Ciyang Lai mendengar bahwa orang ini adalah Coa Ong Sinkai, pengemis sakti raja ular. Nama ini ia pernah mendengar dari kedua guunya sebagai seorang tokoh besar dari selatan yang memang berotak miring. Maka ia berlaku waspada dan hati-hati sekali. Cepat ia menjura dan dengan hormat berkata, Ah, kiranya Coa Ong Sinkai lociampu yang berada di sini. Siow te mengharap banyak maaf kalau siow te kesalahan tangan membunuh ular ini. Hendaknya lociampu ingat bahwa ular ini amat jahat, telah makan anak-anak penduduk dusun dan tadipun bahkan telah dua kali menyerangku. Maka, sudah sepantasnya kalau binatang sejahat ini dilenyapkan agar jangan mengganggu manusia lagi, Coa Ong Sinkai berjingkrak saking marahnya. Kau bilang ularku ini kejam? Kau anak kecil tahu apa tentang kekejaman? Ularku makan anak-anak karena memang ia suka dan perutnya lapar. Manusia lebih kejam lagi, suka membunuh bukan karena lapar, hanya karena nasunya. Hayo kau ganti jiwa ularku sambil berkata demikian, kakek ini mengeluarkan pekek nyaring yang menggetarkan hutan itu, lalu maju menerjang Chiang Lei dengan pukulan tangan terbuka seperti cengkeraman kuku harimau. Chiang Lei cepat mengelap dan otomatis ia membalas serangan lawannya. Memang ilmu silat yang dipelajari oleh pemuda ini adalah ilmu silat yang sifatnya aktif apabila menghadapi serangan lawan. Ilmu silatnya selalu disesuaikan oleh suhunya seperti sifat air. Diam dan tenang, kelihatan lemah apabila didiamkan. Akan tetapi cobalah ganggu air itu, akan nampak kehebatan dan kekuatannya yang tak terkalahkan. Ilmu silat dari Coa Ong Sinkai benar-benar cepat, ganas dan bertuli-tuli datangnya. Karena melihat gerakan lawannya yang aneh, Chiang Lei membatasi serangan sendiri. Ia menjadi amat tertarik dan karena ia pernah mendengar dari suhunya bahwa kepandayan Coa Ong Sinkai ini amat tinggi dan ilmu silatnya amat sukar dilawan, ia menjadi makin tertarik. Ingin sekali ia melihat sampai di mana kehebatan ilmu silat orang miring otaknya ini, maka ia lalu mengerahkan seluruh kepandayannya untuk mempertahankan saja. Pertama-tama Coa Ong Sinkai menyerang dengan pukulan yang disebut Jitseng Tuhian, tujuh bintang jungkir balik. Gerak tipu ini susul-menyusul sampai tujuh kali, dilakukan bertuli-tuli dengan kedua tangan yang menyerang dari atas akan tetapi selalu dari jurusan yang berlawanan sehingga Chiang Lei merasa seakan-akan ada tujuh lawan yang mengeroyuknya. Akan tetapi dengan ginkangnya yang sudah tinggi, pemuda itu dapat menghindarkan diri dari serangan lawan dan berkali-kali ia mengelak akan menangkis sampai tujuh gerakan dari jurus Jitseng Tuhian ini lewat tanpa merugikan. Coa Ong Sinkai menjadi penasaran, lalu mengubah serangannya dengan gerak tipu Chong Eng Kun Tau, Garuda menyambar kelinci, semacam gerakan ilmu pedang yang olehnya dilakukan dengan tangan. Kedua tangannya dimiringkan dan disambarkan seperti orang mempergunakan pedang Chiang Lei mengerti bahwa biarpun. Tangan orang gila itu hanya terdiri dari kulit, daging dan tulang namun karena digerakan dengan tenaga lekang yang amat tinggi, apabila mengenai tubuhnya dari pedang manapun juga. Ia mencoba untuk mengelak, akan tetapi saking cepatnya gerakan Coa Ong Sinkai yang mengobat abitkan kedua tangannya sehingga mendatangkan angin, hampir saja pundak pemuda itu terkena sabetan. Chiang Lei terkejut. Tak disangkanya bahwa lawannya yang sudah tua itu memiliki kegesitan yang tidak kalah oleh orang muda. Berbahaya juga kalau didiamkan saja tanpa dibalas dengan serangan-serangannya, lah mengeluarkan ilmu silat tangan kosong yang ia pelajari dari Tian Lomo yakni ilmu silat Tian Hang Chiang Huat, ilmu silat tangan kosong angin dari langit. Karena ilmu silat tangan kosong ini amat luas penggunaannya sehingga ia harus mempelajari sampai 10 tahun lebih maka di dalamnya termasuk ilmu Tian Huat, menotok jalan darah, kinna huat, ilmu mencengkeram dan menangkap, dan juga terdapat jurus-jurus yang mengeluarkan tenaga guakang, tenaga kasar, dan luwekang, tenaga dalam. Ilmu silat dari ilmu totokan dari Tian Lomo memang luar biasa sekali dan dahulu pernah menjagoi di kolong langit, maka setelah Chiang Lei mainkan ilmu silat ini, dalam lima jurus saja ia telah berhasil menorok jalan darah Yan Guat Hiat yang berada di bawah pangkal lengan. Totokan itu mengenai dengan tepat sekali, akan tetapi kembali Chiang Lei terkejut karena orang gila itu tidak keroboh, hanya terhuyung mundur sambil tertawa bergelak. Hahaha, orang muda. Totokanmu benar-benar lihai, akan tetapi kurang tenaga Chiang Lei menjadi penasaran. Mana bisa kurang tenaga? Ia telah mengerahkan luwekangnya dan bagi orang lain. Totokan tadi pasti akan membuat tangan dan lengan lawannya menjadi kaku tak dapat digerakkan. Kembali ia menyerang dengan cepat dan kuat, kali ini dengan gerak tipu Tian Hang Sao Sui, angin langit sapu air. Gerakannya cepat sekali dan untuk kedua kalinya, ia berhasil menotok jalan darah di pundak kiri lawannya. Hanya terdengar suara duk akan tetapi kembali lawannya hanya tertawa bergelak sambil membalas dengan serangan ganas. Mendengar betapa lawannya selalu tertawa bergelak sehabis terkena totokannya dan totokan itu tidak berhasil memuaskan, Teringatlah Chiang Lei bahwa lawannya itu tentulah seorang ahli ilmu ikung hoan hiat, ilmu memindahkan jalan darah. Pantas saja totokannya tidak pernah menghasilkan sesuatu dan suara ketawa lawannya itu hanya untuk memulihkan pengaruh totokan pada kulil dan jaringan darah. Sementara itu setelah dua kali terkena totokan, Choa Ong Sin Kai barulah maklum bahwa ia menghadapi seorang pemuda yang lihai sekali ilmu silatnya, Ia menggereng seperti seekor harimau terluka lalu mengeluarkan senjatanya, yakni ranting bambu yang lemas itu. Dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, ranting bambu ini mengeluarkan suara bersiul dan menyambar ke arah leher Chiang Lei. Ketika pemuda ini melompat ke kiri untuk menghindarkan diri, ujung ranting ini masih mengejarnya bagaikan ekor ular dan terdengar suara keras ketika ujung ranting itu menyabet paha Chiang Lei. Pemuda ini baiknya telah menyalurkan tenaganya untuk menahan sabetan itu sehingga ujung ranting bambu itu terpental kembali ketika menimpa pahanya. Akan tetapi celananya yang berwarna biru itu lelah robek di bagian paha seperti terobek oleh pisau tajam. Kembali Coa Ong Sin Kai tertawa bergelak. Orang muda, pukulan kedua akan merobek kulit lehermu sindirnya sambil menyerang lagi lebih hebat. Chiang Lei menjadi marah. Dicabutnya Kim Kong Kiam dari sarung pedangnya dan ketika ia menggerakkan pedang itu, berkelebatlah sinar emas yang menyilaukan mata. Tiba-tiba Coa Ong Sin Kai terbelalak dan berteriak, Tiantai Siang Mo kemudian seperti orang ketakutan ia lalu melarikan diri meninggalkan Chiang Lei yang memandang dengan senyum ditahan. Ia dapat menduga bahwa orang gila itu tentu pernah dihajar oleh kedua suhunya, maka sekarang mengenal pedang ini, lalu berlari terbirik-birik. Melihat betapa baru setelah ia mencabut pedangnya, kakek itu mengenalnya, sebagai pemuda yang malam tadi menghalanginya, lebih yakinlah dia bahwa kakek itu memang benar-benar tidak beres pikiran dan ingatannya. Kalau orang waras, masa tidak mengenalnya setelah pertemuan malam tadi? Kepala kampung dan kawan-kawannya setelah melihat siluman itu melarikan diri, lalu bersorak girang dan beramai menghampiri Chiang Lei. Ketika mereka mencabut senjata hendak memukul hancur bangkai ular besar itu, Chiang Lei mencegah mereka. Kemudian, pemuda ini meminjam sebuah golok dan dengan hati-hati sekali ia membelek leher ular yang mengkilap itu. Benda cair berwarna hitam seperti tinta bak mengalir keluar dari leher itu dan akhirnya keluarlah sebuah benda hitam bulat yang mengkilap. Chiang Lei mengeluarkan sehelai sapu tangan, lalu diambilnya benda itu dan dibungkus dengan sapu tangan, terus dimasukkan ke dalam kantong bajunya. Tidak rugi celanaku robek mendapat benda ini, katanya perlahan sambil tersenyum, seperti kepada diri sendiri. Untuk apakah benda itu, teh hiap? Dan apakah itu, apa gunanya? Ternyatanya kepala kampung yang tidak sengaja mendengar ucapannya ini. Chiang Lei tersenyum. Benda itu adalah batu yang mengandung racun ular yang amat jahat. Kepala kampung menjadi terheran-heran, akan tetapi ia tidak berani bertanya lebih panjang lagi. Bahkan kemudian ia mengajak kawan-kawannya untuk mengaturkan terima kasih kepada Chiang Lei sambil berlutut. Tak perlu berterima kasih, mencegah pemuda itu, dan tak perlu kalian kini berkhawatir. Siluman itu sesungguhnya seorang manusia biasa yang berotak miring. Yang jahat adalah ularnya. Sekarang ularnya telah mati, ia takkan datang kembali. Sepeninggalku, kuburlah bangkai ular ini agar tidak menimbulkan penyakit yang akan lebih jahat lagi mengganggu kampung kalian. Setelah berkata demikian, pemuda sakti itu membalikan tubuh dan hendak pergi dari situ. Akan tetapi kepala kampung itu berkata, Tai Hiap, tunggu dulu. Mohon tanya Chiang Mulia dan nama besar Tai Hiap, agar selama hidup kami takkan melupakan penolong kami yang budiman. Chiang Lei menengok dan tersenyum, lalu menggoyang-goyang tangannya dan berkata, Tak perlu diingat lagi, tak perlu lupakan saja semua hal yang telah terjadi, karena apa yang kulakukan bukanlah pertolongan, melainkan kewajibanku untuk menebus dosa setelah berkata demikian, agar jangan terganggu lebih lama lagi, pemuda. Itu menggunakan kepandainya berkelebat pergi dan lenyap dari pandang mati orang-orang itu. Semua orang menjadi bengong dan saling pandang, kemudian atas pimpinan kepala kampung mereka berlutut ke arah menghilangnya pemuda itu. Dan karena mereka tidak tahu nama pemuda itu, hanya ingat bahwa pemuda itu berpakaian kembang-kembang yang lucu dan aneh, maka mereka memberi nama Hwa Ing-Hiong, pendekar baju kembang, kepada Chiang Leo 0DW 0O Kongkong, kakek, Sesungguhnya mengapakah ayah bundaku lelah meninggal dunia lebih dulu? Mengapa aku tak pernah mengenal mereka? Demikianlah pertanyaan yang diajukan oleh seorang gadis remaja kepada seorang kakek berpakaian petani. Mereka berdua duduk di atas batu besar di sebuah lereng gunung Hoasan yang terkenal idah pemandangan alamnya. Kakek itu menundukan kepalanya dan nampak berduka. Akan tetapi ia menjawab juga, Bilan, mengapakah selalu menanyakan hal itu? Orang tuamu tentu saja meninggal dunia karena sudah tua dan sampai saatnya meninggal dunia, Kongkong, dahulu ketika aku masih kecil boleh kau membohongi aku seperti itu? Akan tetapi sekarang tak mungkin lagi. Bagaimana boleh jadi kedua orang tuaku mati karena usia tua, sedangkan Kongkong sendiri yang lebih tua masih hidup? Tidak, Kongkong orang tuaku tentu mati ketika mereka masih muda. Hayo ceritakan, Kongkong, Kalau tidak, aku akan marah gadis itu membuang lagak manja dengan mati setengah terkatuk tanda marah dan bibirnya yang manis cemberut. Kakek yang sedang suram wajahnya itu ketika melihat lagak gadis ini menjadi tersenyum. Gadis ini merupakan cahaya matahari, bagainya dan setiap kali gadis ini sajalah yang mampu mengusir kemuraman wajahnya dalam sekejap mata. Pembaca tentu sudah dapat menduga siapa adanya kakek ini. Memang, dia adalah Tanseng, kakek tokoh Hoasan Pai yang tangguh itu. Di bagian pertama dari cerita ini telah dituturkan betapa Tanseng tidak saja kehilangan anak perempuan dan mantunya, bahkan juga cucu tunggalnya, Gop Chiang Le, telah lenyap diculik orang tanpa ia ketahui siapa penculiknya dan kemana perginya anak itu. Tadinya ia merasa putus asa dan tidak tahu untuk apa ia harus hidup lebih lama lagi. Akan tetapi kemudian ia teringat akan keturunan Liang Ti, murid keponakannya yang telah mengorbankan nyawa demi perjuangan Su Chi. Maka ia lalu mendatangi istri Liang Ti, lalu membawa anak tunggal Liang Ti yang bernama Liang Bilan, dibawanya ke puncak Hoasan Pai dan diserahkan kepada Su Chi, kakak perempuan seperguruan, dan suheng-suhengnya yang bertapa di puncak Hoasan adat pun istri Liang Ti kembali ke dusun orang tuanya, akan tetapi tiga tahun kemudian, janda yang bernasib malang ini membunuh diri karena dipaksa oleh seorang pembesar kin yang mengadakan pembersihan di dusun orang tuanya. Selama belasan tahun, Bilan mewarisi ilmu silat dari Hoasan Pai dan boleh dikata untuk masa itu, murid terpandai dan yang banyak mewarisi ilmu silat Hoasan Pai adalah Bilan. Memang masih ada beberapa orang suhengnya dan seorang suci akan tetapi biarpun kepandayan mereka itu lebih masak, tetap saja Bilan seorang yang lebih banyak mewarisi ilmu-ilmu paling rahasia dari Hoasan Pai. Tokoh-tokoh Hoasan Pai yang berkumpul di puncak Hoasan dan yang bersama-sama mengembleng Bilan adalah empat orang. Pertama-tama adalah tokoh nomor satu atau yang tertua di Hoasan pada waktu itu, yakni Liang Gitojin yang lebih mementingkan ilmu batin daripada ilmu silat. Dari Liang Gichinjin, Bilan mewarisi luakang yang tinggi dan juga pengetahuan batin yang dalam. Kemudian orang kedua adalah Liang Bisutai, yang berwatak keras akan tetapi yang memiliki ilmu silat paling lihai di antara saudara-saudaranya. Orang ketiga adalah sastrawan dan memang dahulunya ketika masih muda, kakek ini adalah seorang sastrawan yang gagal menempuh ujian. Namanya Kui Tekan, akan tetapi setelah ia menjadi pertapa, ia memakai nama Liang Tek Sian Seng. Dan orang keempat adalah Tan Seng sendiri yang berpakaian seperti seorang petani. Empat orang tokoh Hoasan Pai ini menjadi guru dari Bilan, maka tidak mengherankan apabila sekarang Nona ini telah menjadi seorang Nona yang lihai ilmu silatnya. Ada pun Suheng-Suhengnya, kakak seperguruan laki-laki, atau Suci, kakak seperguruan perempuan, dari Bilan adalah murid-murid dari semua gurunya, yakni yang pertama bernama Li Butek murid dari Liang Gitojin yang telah meninggalkan perguruan empat tahun yang lalu. Kedua adalah murid tunggal dari Liang Bisutai, seorang pendekar wanita bernama Ling Insityo, seorang Nona cantik bertubuh langsing tegap yang juga telah turun gunung kembali ke rumah orang tuanya di Biciu. Orang ketiga adalah murid dari Liang Tek Sian Seng, seorang pemuda bernama Gao Hokseng dan yang bekerja sebagai seorang pianusu di selatan. Baiklah kita kembali kepada Bilan dan kakeknya, yakni Tan Seng yang pada pagi hari yang sejuk dan indah itu. Duduk di lareng bukit dan bercakap-cakap setelah Tan Seng mengagumi latihan ilmu silat dari cucunya. Dengan gemblengan empat orang guru, Tan Seng percaya bahwa kini ilmu kepandayan bilang tidak berada di sebelah bawah tingkat kepandayannya sendiri. Ia maklum bahwa di dunia ini banyak sekali orang-orang pandai yang menjadi penjahat, sehingga dia sendiri dahulu hampir celaka ketika dikeroyok oleh perwira-perwira kin yang dibantu oleh orang-orang kengau yang menjadi penjilat dan pengkhianat bangsa. Ketika untuk kesetian kalinya Bilan yang sebenarnya bukan cucunya sendiri itu bertanya tentang ayah bundanya, Tan Seng berpikir bahwa agaknya sudah tiba waktunya bagi Bilan untuk mendengar hal yang sesungguhnya tentang orang tuanya. Nona ini tidak menjadi sedih mendengar tentang kematian ayahnya bahkan ia merasa bangga bahwa ayahnya tewas dalam pertempuran untuk memelah bangsa. Kematian ibunya membuat ia menggertak gigi dan memaki, akan kuhancurkan kepala anjing-anjing kin itu memang sudah menjadi kewajiban kita untuk berusaha mengusir penjajah yang menguasai dan menjajah tanah air bagian utara, Bilan, akan tetapi kita tidak boleh menurutkan nafsu marah. Pada waktu ini pun rakyat masih terus-menerus melakukan perlawanan dan pemberontakan dengan gigih. Nah, kewajiban mulah untuk membantu perjuangan mereka itu, demi kemerdekaan tanah air dan demi menjunjung tinggi nama Hoa San Pai kita, akan tetapi yang membuat Nona itu paling berduka adalah kenyataan bahwa Tan Seng bukanlah kakeknya. Dan mendengar tentang riwayat gosikan, ia merasa kagum sekali. Kongkong, sebutan ini sekarang terdengar agak gajil olehnya. Ah, seharusnya aku menyebut Sukong, kakek guru, karena aku, aku bukan cucumu, tidak begitu Bilan, jawab Tan Seng terharu, sambil mengusap-usap kepala gadis itu. Biarpun kau bukan cucuku yang asli akan tetapi bagiku kau adalah pengganti cucuku. Kau seterusnya sebutlah Kongkong padaku, Bilan, suara kakek ini terdengar menggetar sehingga Bilan yang amat sayang kepada kakek ini, tidak tega untuk menolak permintaan ini. Jadi cucumu yang bernama Gou Chiang Lai itu lenyap diculik orang, Kongkong Tan Seng mengangguk, lalu menceritakan kejadian itu dengan singkat. Sampai sekarang aku tidak tahu apakah Chiang Lai masih hidup atau sudah mati dan juga masih belum ku ketahui siapa sebenarnya yang telah menculik anak malang itu. Heran sekali, Kongkong, mengapa kau tidak bisa mencari orang yang melakukan perbuatan itu? Bukankah Kongkong mempunyai banyak sekali sahabat di dunia Kang Ong kakek ini mengangguk-angguk? Memang betul begitu, akan tetapi di dunia ini terdapat banyak sekali orang-orang aneh dan orang-orang sakti yang menyembunyikan diri. Kalau maksud penculik itu baik, mungkin cucuku itu kelak akan muncul sebagai seorang gagah perkasa, menjadi murid orang sakti. Akan tetapi kalau dia bermaksud buruk, kakek ini tidak kuasa melanjutkan kata-katanya, kemudian disambungnya pula, Akan tetapi, aku telah berpesan kepada kedua suhengmu dan sucimu untuk menyelidiki di mana sesungguhnya gua yang disebut gua pahlawan itu. Pada saat itu, dari kaki bukit Hoasan Pai berlari-lari naik seorang pemuda tinggi besar berbaju biru, bertopi biru dan bercelana putih. Pemuda ini memiliki wajah yang biasa disebut toapan, simpatik dan jujur. Tubuhnya kekar dan tegap membayangkan akan kebesaran tenaganya dan wajahnya yang bersih. Membayangkan kebersihan hatinya, ia melomoat-lompat dan berlari cepat mempergunakan ilmu lari cepat. Soh Seng Hwi, terbang di atas rumput, yang dilakukan dengan amat mahirnya. Biarpun tubuhnya tinggi besar, namun ia seakan-akan seekor kupu yang beterbangan tanpa menimbulkan suara berisik. Inilah Gan Hokseng, atau yang di daerahnya terkenal dengan sebutan Gan Piawusu, karena dia telah membuka sebuah perusahaan Piawukiok, ekspedisi, yang diberi nama Huihou Piawukiok, perusahaan ekspedisi macan terbang, dan oleh karena nama perusahaannya inilah maka ia mendapat nama julukan Huihou, macan terbang. Seperli telah diceritakan di depan, Gan Hokseng ini adalah murid dari Lian Tek Sian Seng, sastrawan tokoh Hoa San Pai itu. Kero Hokseng berlompatan dan berlari-lari, membayangkan bahwa wataknya selain jujur dan polos juga amat gembira. Sayangnya bahwa pemuda ini agak dogol, yakni kurang cepat jalan pikirannya, sungguhpun ia bukan seorang bodoh, namun menghadapi perkara yang tiba-tiba ia suka memperlihatkan sikap yang ketolol-tololan. Ketika ia tiba di lereng yang penuh rumput hijau tiba-tiba ia mendengar suara angin dari belakang dan ketika ia menengok, ia melihat seorang Hwasyo, pendeta Buddha berkepala gundul yang bertubuh tegap pendek berusia kurang lebih 35 tahun berlari cepat sekali, lebih cepat daripada larinya sendiri. Karena Hwasyo itu agak kia hendak menuju ke kuil di puncak Hoasan, Gan Hokseng. Lalu membalikan tubuhnya menghadang Hwasyo itu yang juga segera berhenti melihat pemuda itu mengangkat tangannya. Selamat siang, T.W. Asuhu tegur Hokseng sambil tersenyum gembira dan memberi hormat dengan kedua tangannya diangkat ke dada. Hendak ke manakah T.W. Asuhu agaknya amat tergesa-gesa Hwasyo itu memandang dengan pandang mata menyelidik, kemudian balas bertanya, kau siapakah dan apa hubunganmu dengan Hoasan Pai Hokseng tidak senang mendengar pertanyaan dan melihat sikap Hwasyo yang kasar ini, yang dianggapnya tidak sesuai untuk seorang pendeta. Akan tetapi karena ia jujur, ia menjawab dan mencela dengan terus terang, ah tidak ku sangka T.W. Asuhu demikian kasar seperti seorang Kang Ong Butauruf saja. Aku adalah murid Hoasan Pai bernama Gan Hokseng atau Gang Piawsu ketua dari Hwasyo itu mengangkat hidungnya dengan sikap memandang rendah sekali. Hmm, jadi kau ini masih murid Hoasan Pai? Siapa gurumu? Si pemalas Liang Gi atau si nenek genit Liang Bi? Ataukah si kutu buku Liang Te? Atau barangkali petani bu Soek Tan Seng? Hayo kau beritahukan kepada Pin Cheng, karena segala julukan Huihou dan nama Huihou Piawukiok, mana Pin Cheng mengenalnya merahlah wajah Hokseng. Dia memang masih muda baru 23 tahun umurnya dan darahnya masih panas. Laga Hwasyo ini benar-benar amat menyebalkan hatinya. Gurunya Liang Te Kian Seng disebut kutu buku, T.W. Asuhu Peknya disebut pemalas, bahkan Sukowunya disebut nenek genit dan susyoknya disebut petani busuk. Eh, Hwasyo gendeng, mengapa kau datang-datang memaki orang? Ketahuilah bahwa aku adalah murid dari Liang Te Kian Seng. Guruku pernah bilang bahwa menilai hati orang dengar saja apa yang keluar dari mulutnya. Kau mengeluarkan omongan kotor dan hawa busuk maka mudah saja menerka bagaimana macamnya isi perutmu. Tiba-tiba Hwasyo itu tertawa bergelak. Sebetulnya memang malu harus ribut-ribut dengan seorang tingkat rendah macam engkau ini, akan tetapi karena kau murid Liang Te Kian Seng. Buku, biarlah Pin Cheng lihat apakah kau juga menjadi kutu buku seperti gurumu, aku bukan kutu buku. Guruku telah mengajar ilmu silat tinggi kepada aku. Jangan kau memandang hina ilmu kepandayan dari Hoasan Pai Hokseng membentak, hampir tak dapat menahan marahnya lagi. Begitu? Nah, cobalah, bocah. Kalau kau bisa menahan sepuluh jurus seranganku, barulah aku percaya omonganmu. Setelah berkata demikian, tiba-tiba Hwasyo itu mengibaskan tangan bajunya yang lebar ke arah Hokseng dalam ilmu pukulan Tui San Chiang, pukulan mendorong bukit, yang dilakukan dengan pengerahan tenaga Lua Kang. Hokseng merasa betapa angin dingin dan tajam menyambar mukanya, maka ia cepat menggeser kaki sambil miringkan tubuh untuk menghindarkan diri dari pukulan pertama ini. Akan tetapi tak terduga sama sekali bahwa pada saat itu juga, pukulan kedua dengan ujung lengan baju sebelah kiri telah menyusul ke arah pusarnya. Inilah pukulan yang amat berbahaya dan dapat membuat jiwa melayang. Hokseng cepat melompat ke kiri, Akan tetapi masih saja ujung lengan baju itu mengenai tubuh belakangnya sehingga terdengar bunyi berdebuk dan hokseng merasa betapa daging dan kulit di bagian belakang itu panas dan pedas. Baiknya ia telah mengerahkan Lua Kang di bagian itu sehingga hanya terasa sakit saja tanpa menderita luka berat. Akan tetapi yang lebih menyakitkan hatinya adalah suara ketawa hosyo itu. Hahaha, tidak taunya hanya sebegitu saja kebecusan murid dari si kutubuku. Hahaha, orang dugul. Lihat, kulit pantatmu kelihatan, apakah kau masih belum mau mengaku kalah dan berlutut di depan Tiawet Hosiang yang bergelar et si Sinkang, si Jari Lihai? Ketahuilah bahwa kau berhadapan dengan tokoh dari Gobi Pai Hokseng cepat melirik ke arah tubuh belakangnya dan benar saja, celananya yang putih itu telah hancur di bagian tubuh belakang sebelah kanan sehingga tampak kulit tubuh belakangnya yang putih dan agak kemerahan karena pukulan tadi. Ia menjadi mendongkol sekali dan secepat kilat tangannya bergerak ke arah punggung, mengeluarkan sepasang poan koantik, senjata seperti alat tulis pensil bulu. Poan koantik di tangarnya ini memang senjatanya yang paling istimewa warisan dari suhunya yang memang amat ahli dalam mainkan poan koantik, baik untuk menulis syair maupun untuk dipergunakan sebagai senjata. Poan koantik di tangan kirinya berbulu pulih, dan di tangan kanannya berbulu hitam dan keras. Melihat pemuda itu mengeluarkan senjata poan koantik, Tiawet Hos yang tertawa bergelak dan kelihatannya geli sekali. Hahaha benar-benar si kutu buku telah membiak muridnya menjadi kutu buku kecil. Eh, bocah! Kau mengeluarkan pit, apakah kau hendak menulis sajak ataukah hendak melukis gambar? Hahaha hokseng tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia cepat maju menggerakkan sepasang poan koantik dan pit di tangan kiri yang berbulu putih itu cepat menusuk ke arah metu kanan lawannya, Sedangkan pit berbulu hitam di tangan kanan menusuk dengan totokan ke arah jalan darah Tiawet Ihyat. Serangannya ini luar biasa hebatnya dan karena ia tahu akan kelihayan lawannya, Maka sekali serangnya mengeluarkan gerak tipu yang disebut Jiliong Lohui, Dua ekor naga mengacau laut. Akan tetapi Hwesyu itu benar-benar lihai dan memiliki gerak cepat sekali. Dan kali ia menggerakkan tangannya dan ujung lengan bajunya sekaligus dapat menangkis serangan poan koan pit, Bahkan ujung lengan baju itu hendak membelit senjata lawan untuk dirampasnya. Hokseng sudah berlaku waspada dan karena ia tahu bahwa tenaga luakang dari lawannya ini masih lebih tinggi diri pada tenaganya sendiri, Maka ia tidak membiarkan poan koan pitnya dilibat oleh ujung lengan baju itu. Ia membetut kedua senjata sambil mengirim tendangan soan hang tewe yang bertuli tubi menyerang bagian tubuh yang paling berbahaya dari Hwesyu itu. Kembali Hwesyu itu memperlihatkan kepandainya. Ia tidak mengelit atau menangkis tendangan-tendangan itu dengan kedua tangannya, Melainkan menggerakkan kedua kakinya juga dan membarengi tendangan lawan untuk mengadu kaki. Dengan amat cepatnya ia menyambut kaki Hokseng dengan dupakan kakinya sehingga pemuda itu mengeluarkan teriakan kaget karena tubuhnya seakan-akan dilemparkan ke belakang oleh tenaga yang amat hebat. Baiknya ia masih sadar dan dengan cepat ia menggertakan tubuh yang terlempar di udara berjungkir balik membuat salto tiga kali dengan gerak tipu K.O. Tuliong Hwansin, naga siluman berjungkir balik. Dengan gerakan indah ini barulah ia dapat turun ke atas tanah dengan baik dan dalam keadaan berdiri teguh. Bagus, sekarang kau harus roboh teriak Tiawet Hokseng dan dengan cepat sekali tubuhnya melayang ke arah pemuda itu dan melakukan serangan-serangan hebat dengan kedua kepalan dibantu oleh kedua lengan baju. Tidak hanya dua kepalan tangannya yang amat berbahaya, akan tetapi juga ujung lengan bajunya yang selalu mengadakan serangan menyelang dengan kepalan, merupakan bahaya besar. Hokseng benar-benar kali ini merasa terkejut sekali. Kedua ujung lengan baju Hwasyu itu merupakan tandingan setimpal terhadap sepasang poan koan piknya. Kemana juga sepasang alat penotoknya menyerang, selalu terpental kembali karena kebutan kedua ujung lengan baju, adapun sepasang kepalan Hwasyu itu merupakan alat penyerang yang berbahaya dan hanya dapat ia hadapi dengan elakan-elakan cepat. Akan tetapi segera ia terdesak mundur dan menjadi sibuk sekali berlompatan ke sana kemari untuk menghindarkan diri dari bahaya maut. Pada saat Hokseng berada dalam bahaya, tiba-tiba berkelebat bayangan yang gesit sekali dibarengi bentakan nyaring penjahat gundul. Jangan kau berani mengacau di Hoa Santiawet Hosi yang cepat melompat mundur dan menyampok sinar pedang yang mengarah pundaknya itu dengan ujung lengan bajunya. Akan tetapi sebelum lengan bajunya mengenai pedang, senjata itu telah dibelokan dan sekarang tanpa tertunda lagi telah maju menusuk ke arah lambungnya. Hwasyu ini kaget juga dan tahu bahwa penyerang baru ini memiliki kegesitan yang lebih tinggi daripada Hokseng. Ia segera melompat satu setengah tombak ke belakang, lalu memandang. Ternyata yang datang adalah seorang wanita yang cantik bertubuh tinggi langsing dan tegap, berwajah segar kemerahan bagaikan kemang botan yang sedang mekar. Suci Hokseng menegur dan gadis itu berpaling lalu tersenyum ramah kepadanya. Kemudian gadis yang baru datang ini, yaitu kakak seperguruan dari Hokseng atau murid dari Liang Bisutai yang bernama Tio Ling In, menudingkan pedangnya kepada Tiawet Hosi yang sambil bertanya, kau ini Hwasyu dari manakah? Apakah tidak tahu bahwa di sini gunung Hoasan dan menjadi derah dari Hoasan Pai? Mengapa kau mengandalkan sedikit kepandayan untuk mengacau Tiawet Hosi yang tertawa bergelak dan karena ia tertawa sambil menggerakkan hikangnya, maka suara ketawanya terdengar bergemas sampai jauh. Pada saat itu, dari bawah berlari naik seorang pemuda pula, seorang pemuda yang bermuka putih dan gagah sekali. Pakainya bersih dan indah dan sikapnya patut sekali kalau ia menjadi seorang pendekar besar. Dia ini bukan lain adalah Li Butek, murid dari Liang Gito Jin, atau murid tertua dan Hoasan Pai. Ia tadi memang bersama-sama Tio Lin LN, hanya semuanya ini yang tidak sabar telah berlari-lari naik mendahulunya. Ketika melihat pemuda ini, Tiawet Hosi yang segera menudingkan telunjuknya sambil bertanya, apakah yang datang ini pun seorang murid Hoasan Pai juga dari jauh Li Butek sudah mendengar suara ketawa Hosi ini dan dia merasa tak senang sekali melihat lagak Hosi yang amat sombong ini, maka katanya tegas. Aku memang murid Hoasan Pai bernama Li Butek. Tidak tahu siapakah kau dan apa maksudmu datang di gunung kami. Hahaha, murid-murid Hoasan Pai memang galak-galak. Jika geledek bersuara keras takkan turun hujan dan jika gentong berbunyi nyaring, tanda ia kosong. Murid-murid Hoasan Pai bermulut besar bersuara keras tanda kosong. Kau ini datang-datang mencari perkara, apakah sudah bosan hidup suci? Dia adalah Tiawet Hosi yang berjuluk It Chi Sinkang dari Gobisan. Memang dia datang-datang menyerangku dan sengaja mencari perkara. Tak usah banyak bicara dengan dia, mari kita tangkap dia untuk diseret ke depan guru-guru kita kembali Hosi itu mencertawakan mereka. Li Butek menjadi gemas sekali. Pemuda yang usianya sudah 25 tahun lebih ini telah merantau dan memiliki pengalaman luas, juga dengan kepandainya, ia telah memperoleh nama besar. Kini menghadapi Hwasyo Godipai ini, tentu saja ia tidak menjadi takut dan marahlah ia melihat kekurang ajaran Hwasyo ini. Sute, Sumoy, biarkan aku mencoba kepandain Hwasyo ini, katanya, kemudian dengan sekali lompatan saja ia telah berada di depan Tiawet Hosi yang. Hwasyo ini melihat gerakan orang tahu bahwa ia menghadapi seorang ahli yang tidak boleh dipandang ringan, maka ia hentikan senyumnya dan memasang kuda-kuda. Bagus, kau murid tertua dari Hoasan Pai. Majulah, hendakku lihat sampai di mana tua bangka-tua bangka di puncak Hoasan itu memberi pelajaran kepadamu. Hwasyo, mulutmu terlalu kotor bentak libutek yang cepat maju menyerang dengan kepalan tangan kanannya. Pukulannya dilakukan dengan cepat dan manlep, membawa tenaga yang luar biasa kuatnya. Melihat ker pemuda ini memukul Tiawet Hosi yang tidak berani main-main lagi. Ia cepat mengelak ke kiri dan membalas kontan dengan tendangan ke arah perut libutek. Akan tetapi pemuda Hoasan Pai ini pun tidak gugup dan cepat ia menggunakan tangan tadi ditarik ke bawah dan menggunakan sikunya untuk menangkis tendangan ini. Pukulan dengan siku tangan kanan ini merupakan totokan ke arah jalan darah pada matuk kaki, maka Tiawet Hosi yang cepat menarik kembali kakinya dan kini kedua ujung lengan bajunya menyambar dari kanan kiri mengarah kedua telinga libutek. Pemuda ini cepat menggunakan gerakan liang tolian kai, dua bunga teratai mekar, kedua tangannya bergerak dari pinggang ke atas dan berhasil menanakis sambaran ujung lengan baju. Libutek merasa betapa lengannya tergetar dan Tiawet Hosi yang melihat betapa kedua lengan bajunya terpental ke belakang. Bagus, berisi juga kau kata Hwesyo itu yang melangkah mundur tiga tindak, kemudiannya menggerak-gerakan kedua lengannya. Tiba-tiba dadanya mengempis dan perutnya mengembung, mukanya menjadi pucat dan matanya tak pernah berkedip memandang ke depan. Dengan langkah perlahan ia lalu maju menghampiri libutek dengan kedua tangan terkepal, akan tetapi jari telunjuknya lurus keluar. Inilah ilmu silat LTC Tiamhulung, ilmu totok satu jari, atau LTC Chiang, pukulan satu jari, yang menjadi kebanggaan dan yang membuat namanya terkenal di dunia Kang Ong. Ilmu silat ini benar-benar luar biasa karena seluruh gerakan berdasarkan LTC yang berbahaya. Gerakannya menang perlahan saja, akan tetapi daya pukulannya amat liai, sukar sekali. Dilawan, apalagi oleh orang yang ilmu kepandayan atau tenaga LTC yang masih rendah, sebetulnya apabila tidak menghadapi lawan tangguh, Tiawet Ho Siang tidak mau mengeluarkan kepandayan simpanannya ini. Sekarang ia hendak mengalahkan lawannya cepat-cepat, maka ia mengeluarkan NTC Tiamhulung. Libutek terkejut. Sebagai seorang yang banyak merantau, ia maklum akan kehebatan lawannya ini. Ia pun telah melatih diri dan memiliki luakang yang tinggi, maka tentu saja ia tidak gentar dan menghadapi lawannya dengan tabah. Akan tetapi ia maklum jika kali ini tidak dapat mengalahkan lawannya, pasti ia akan terluka hebat. Gan Loh Seng dan Tio Ling In juga maklum akan hal ini, maka mereka memandang dengan hati berdebar dan gelisah. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara ketawa terkekeh yang merdu sekali, lalu disusul oleh suara yang jenaka, Eh kau ini orang gundul apakah hendak meniru seekor kepiting? Kepalamu gundul licin, dada kempis perut kembung, telunjuk menuding, apa-apaan sih? Sungguh amat lucu, anak-anak bukan? Orang tua pun tak pantas saking marah dan mendongkolnya mendengar olok-olok ini, Tiawil Tehousi yang tidak jadi menyerang Libutek menyimpan kembali tenaga luakangnya sehingga perutnya mengempis kembali dan dadanya mekar. Ia cepat-cepat menoleh dan entah dari mana datangnya, tahu-tahu di sebelah kanannya telah berdiri seorang gadis amat cantik dan usianya baru belasan tahun. Gadis itu berdiri dengan kedua alis di angka tinggi, meta memandang lucu dan bibirnya menahan gelih hati yang membuatnya tertawa terkekeh. Di belakangnya berdiri seorang kakek berpakaian petani, maka tahulah Tiawil Tehousi yang bahwa ia berhadapan dengan orang keempat dari tokoh-tokoh Hoa. Sampai lalu ia menjurah kepada Tan Seng yang berdiri di belakang bilan. Susyok Libutek, Gin Lok Seng, dan Tio Ling In memberi hormat kepada Tan Seng yang mengangguk-angguk kepada mereka. Adapun bilan lalu menghampiri Ling In sambil berlari-lari, kemudian memeluk gadis itu sambil berkata, Enci Ling In mengapa begitu lama kau baru muncul? Jiwi Su Heng, kalian tidak bertambah besar, masih sama seperti dulu kedua Su Heng itu tersenyum gembira. Kau yang sekarang telah menjadi besar benar-benar telah menjadi sarang darah yang cantik, bukan begitu setekat Ali Butek kepada Gan Hok Seng yang semenjak tadi menatap wajah bilan dengan kagum terheran-heran. Kalau bertemu berdua di jalan, tentu aku takkan mengenalmu, Sumoy. Kau benar-benar berubah akhirnya Lok Seng berkata dan pujian kedua Su Hengnya ini membuat wajah bilan beseri-seri. Sementara itu Tiawet Ho Siang yang menjura kepada Tan Seng berkata, Kebetulan sekali kau turun. Bukankah Pin Ceng berhadapan dengan Tan Seng Long Hiong, tokoh keempat dari Ho Asan Pai, bukan dari murid-muridnya yang kosong melompong hanya pandai menyombong saja Tan Seng bersikap sabar dan hendak merendahkan diri, akan tetapi tiba-tiba bilan melompat ke depan Ho Siu itu dan menudingkan jari telunjuknya hampir mengenai hidung Tiawet Ho Siang Ho Siu ini cepat melangkah mundur, karena tentu saja ia tidak sedih hidungnya ditunjuk-tunjuk oleh nona kecil ini. Eh, Ho Siu pemotong babi, kau bilang apa tadi? Kau bilang datang hendak minta tambah pengertian, akan tetapi mengapa kau memaki-maki murid Ho Asan Pai? Tadipun, kau berani mempermainkan saudara-saudaraku, berani pula membadut dan hendak berjoget tari kepiting, Apa-apaan sih kau ini? Orang seperti kau tidak berharga untuk bicara dengan kami, hayo kau pergi dari sini setelah berkata demikian bilan lalu menggunakan tangan kanannya yang jari-jarinya dibuka untuk mendorong dadah Ho Siu itu, Tiawet Ho Siang tentu saja memandang rendah gadis ini dan melihat kejenakaan bilan, dan karena mendongkol juga dihina oleh gadis cilik ini, ia bermaksud hendak mempermainkan bilan dan membuat malu. Demikianlah, ketika tangan nona itu mendorong ke arah dadanya, ia lalu mengulur tangan kanan untuk menyambut lengan itu dan hendak ditangkap pergelangan tangannya. Akan tetapi, alangkah terkejutnya ketika jari-jari tangan bilan yang mendorongnya itu tiba-tiba saja menukik ke bawah dengan pergelangan tangan ditekuk secara mendadak, dan dua buah jari tangan gadis itu dengan tepat sekali menotok ke arah jalan darah pada pergelangan tangannya. Tiawet Ho Siang cepat menarik kembali tangannya, akan tetapi pada saat itu tangan kiri gadis yang jenaka ini telah mendorong dadanya. Tiawet Ho Siang mempertahankan diri, akan tetapi dorongan itu selain tiba-tiba dan tak terduga datangnya, juga tenaga yang dipergunakan luar biasa besarnya sehingga biarpun tidak terjengkang ke belakang, tubuh Ho Siang itu telah terhuyung-huyung ke belakang sampai lima tindak. Eh eh, kau masih tidak mau pergi bentak bilan sambil pelototkan matu dan bertolak pinggang, lagaknya seperti sedang menegur seorang anak kecil yang nakal. Apakah mau tunggu sampai aku menjewer telingamu selama Tiawet Ho Siang menjadi tokoh ketiga dari Godipai, yakni sudah lebih lima tahun, dimanapun dia berada belum pernah Ho Siang ini mengalami hinaan orang seperti yang telah dihadapinya sekarang. Darah remaja yang usianya baru belasan tahun ini, yang nampak lemah lembut karena kulitnya halus seperti sutra dan wajahnya cantik jelita seperti bidadari, telah berani mempermainkannya dan menghinanya dengan kera yang hebat sekali. Tan Seng Long Hyong, Katanya dengan suara menggigil saking marahnya kepada gadis itu, kalau kau tidak menyuruh pergi gadis liar ini dan tidak menyuruh dia minta ampun kepadaku, jangan salahkan Pim Cheng turun tangan menghajarnya bilan, jangan main-main dengan Itsi Sim Kang Tiawet Ho Siang, dia adalah tokoh besar ketiga dari Godipai. Kata Tan Seng setengah mengejek Ho Siang yang sombong itu tanpa minta gadis itu mengundurkan diri. Memang Tan Seng kakek petani ini sengaja hendak melihat sampai di mana keberanian dan kepandayan cucunya yang tercinta, dan sampai di mana pula kesombongan Ho Siang itu. Kalau kiranya gadis itu nanti terancam bahaya, baru ia hendak turun tangan membantu. Kong Kong, jangan kata baru satu jarinya yang liai, Itsi, biarpun 20 jari tangan dan kakinya semua liai, tidak seharusnya ia main gila di Ho Asan. Jangankan baru tokoh ketiga, biar tokoh terbesar sekalipun harus menaruh hormat kepada Ho Asan Pai. Aku takkan minta ampun sebelum dia yang lebih dulu berlutut minta ampun kepada Kong Kong karena tadi telah berani menghina anak murid Ho Asan Pai, sambil berkala demikian kembali ia menghadapi Ho Siang itu dengan kedua tangan bertolak pinggang dan dengan sikap menantang sekali. Sumoy, jangan main-main. Dia lihai sekali kata Gan Ho Seng memperingatkan Sumoynya karena Pao Su Muda ini tadi telah merasakan sendiri kelihayan Ho Siang itu. Sumoy, biar susuk menghadapinya, jangan main-main Li Butek juga memperingatkan, karena tiga tabun yang lalu, ketika ia hendak meninggalkan perguruan, Sumoynya yang paling kecil ini kepandainya masih di bawah tingkatnya sendiri. Sedangkan dia sebagai murid pertama dari Ho Asan Pai yang sudah banyak merantau dan berpengalaman, masih tidak kuat menghadapi Ho Siang ini, apalagi Sumoynya yang cantik dan jenaka ini. Ada pun Tio Ling In, gadis murid Li Yang Bisutai yang juga memiliki watak jenaka akan tetapi keras, melihat betapa Sumoynya berani mempermainkan Tio Witt Ho Siang tertawa geli dan berkata kepada Tan Seng, Susiok, biarkan Teocu membantu Sumoy menghadapi si gundul sombong ini tak usah, suci, tak usah. Orang macam ini saja perlu apa harus kau sendiri turun tangan? Cukup dihadapi murid termuda dari Ho Asan Pai. Nah, Tio Witt Ho Siang, kau hendak berkata apa sekarang? Nilan kembali mengejek Ho Siu itu. Kulit muka Ho Siu itu sebentar menjadi merah sampai ke kepalanya dan sebentar pula menjadi sangat pucat saking menahan marahnya. Kau, kau, akan kubunuh kau, hanya ini yang dapat keluar dari mulutnya dengan dada terengah-engah, kemudian ia mengumpulkan tenaganya, menggerak-gerakan kedua tangannya. Seperti tadi ketika menghadapi libutek, dadanya mengempis dan perutnya mengembung, mukanya pucat dan sepasang matanya melotot memandang kepada bilan. Ia melangkah maju dengan kedua tangan terkepal akan tetapi jari telunjuknya lurus keluar. Saking marahnya, menghadapi anak darah ini Tio Witt Ho Siang tidak segan-segan mengeluarkan ilmunya yang paling dibanggakan dan diandalkan, yakni Icci Tiam. Hulu yang jarang sekali gagal dalam menghadapi lawan tangguh. Li Butek menjadi pucat ketika melihat ini, juga Tio Ling Nen dan Gan Ho Seng memandang dengan hati berdebar-debar dan diam-diam mereka menyesali semuanya yang dianggap terlalu smirono itu. Hanya Tan Seng seorang yang masih tenang-tenang saja. Bagaimana sikap bilan sendiri? Sungguh mengherankan, gadis ini bahkan mencertawakan Tio Witt Ho Siang. Ia tertawa-tawa sambil menutup mulut dengan tangan kirinya, sama sekali tidak memasang kuda-kuda untuk menghadapi serangan lawan. Aha, badut gundul, kembali kau berjoget ke piting Tio Witt Ho Siang mengeluarkan bentakan parau menyeramkan dan tubuhnya menubruk maju, melakukan serangan dengan kedua jari telunjuknya yang kiri menotok jalan darah Hang Sai Hiat di lutut kanan, sedangkan jari kanan menotok jalan darah Kiam Cheng Hiat di pundak kiri nona itu. Memang luar biasa dan hebat sekali serangan beruntun yang hampir berbareng telah menyerang bagian-bagian tubuh yang berjauhan ini. A.Y.A.A.A.A. Tidak taunya kepiting gendul ini galak dengan amat lincahnya bilan mengelak ke belakang menghindarkan serangan totokan yang lihai itu. Gerakannya tadi ketika mengelak adalah gerakan dari langkah kaki yang disebut Tui Polian Hoan, gerakan kaki mundur berantai. Ketiga kakak seperguruannya tentu saja sudah mempelajari Tui Polian Hoan, akan tetapi mereka merasa kagum sekali ketika menyaksikan betapa gerakan kaki ini dapat dipergunakan untuk menghindarkan diri dari serangan yang demikian berbahaya. Di samping itu, bilan masih bisa mengeluarkan kata-kata ejekan pula. Mampus kau Tiawet Hos yang dengan marah menyerang terus tanpa memberi kesempatan kepada lawannya. Kini kaki kanannya menendang dari bawah ke arah pusar sedangkan dua telunjuknya melakukan totokan berbareng ke arah leher dan ulu hati. Dengan demikian, maka sekaligus ada tiga serangan yang mengancam diri bilan dengan bibir masih tersenyum manis, bilan menghadapi serangan maut ini dengan gerak tipu oolat kiang, menggeser kaki menarik busur. Gerakan ini indah sekali karena sambil mengelak dari tendangan kaki lawan, kedua tangannya bergerak maju dan sekaligus ia menyambut totokan lawan dengan mendahulunya menotok ke arah sambungan siku. Kembali libutek dan dua orang adik seperguruannya melenggong, karena biarpun mereka telah mempelajari gerak tipu oolat kiang ini, namun harus mereka akui bahwa gerakan mereka takkan secepat dan setepat itu. Ketika mereka melirik ke arah susuk mereka, Tan Seng hanya mengangguk-angguk puas dan nampaknya juga kagum dan gembira sekali. Tentu saja Tiawet Ho Siang tidak mau membiarkan sambungan sikunya ditotok lawan, maka cepat ia menarik kembali kedua tangannya. Akan tetapi sekarang bilan tidak mau memberi hati dan memberi kesempatan kepada lawannya untuk menyerang terus, ia membalas dengan serangan-serangan hebat pula dan yang ia pergunakan untuk menyerang adalah pukulan Hun Ke Chiang Huat, pukulan memecah dan membuka. Memang pukulan ini tepat sekali untuk menghadapi LTC Tiam Huo sehingga pertempuran berjalan luar biasa ramainya. Tentu saja darah yang masih hijau belum berpengalaman itu kalah dalam hal tenaga dan kemahiran kaki tangan, akan tetapi tak dapat disangkal pula bahwa bilan menang dalam kegesitan, ketabahan dan ketenangan. Benar-benar amat. Mengagumkan betapa darah itu mempermainkan Tiawet Ho Siang seperti seorang dewasa mempermainkan seorang anak kecil saja. Pertempuran telah berlangsung 40 jurus lebih dan belum juga Tiawet Ho Siang mengalahkan atau mendesak gadis itu. Hal ini benar-benar membuat dadah Ho Siang itu hampir meledak saking marah dan penasaran, ia sengaja datang untuk menantang empat tokoh dari Ho Asan Pai, dan kini menghadapi murid termuda dari Ho Asan Pai saja, sampai kepalanya yang licin itu berpeluh-belum juga ia dapat mengalahkannya. Ia mengeluarkan suara seperti seekor di ruang marah, lalu merobah ilmu silatnya dan kini setiap pukulannya ditujukan untuk membunuh. Terima kasih telah menonton!